Satu persatu pasukan pertahanan Israel IDF dibabat habis. Dalam raporan media Israel, seorang perwira tinggi IDF terbunuh pada Sabtu 2 Desember 2023. Kematiannya semakin menambah jumlah korban jiwa tentara Israel yang tewas di Gaza dalam operasi darat. Tentara pendudukan Israel mengumumkan pada minggu pagi bahwa seorang perwira telah terbunuh pada Sabtu malam di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga mengumumkan kematian seorang prajurit Batalion 932 dari pasukan Brigade Al-Nahal. Ia tewas akibat cedera dalam pertempuran beberapa hari terakhir di Gaza Utara. Di sisi lain, Israel juga mengumumkan perwira senior yang hilang sejak 7 Oktober. Kolonel Asaf Hamami 41 Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza tewas terbunuh dan jenazahnya ditahan oleh Hamas di jalur Gaza. Tiga kolonel lainnya juga dibunuh pada hari yang sama tetapi tidak ditahan. Dengan demikian, jumlah kematian tentara Israel yang diumumkan meningkat menjadi 396 sejak pecahnya perang pada 7 Oktober lalu. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.